Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, sudah kembali membuka larangan ekspor minyak kelapa sawit CPO dan turunannya sejak tanggal 23 Mei tahun 2022 lalu. Namun sudah 3 pekan berlalu harga tandan buah segar TBS di petani masih sangat jauh dari harapan. Padahal, salah satu tujuan pembukaan ekspor ada menaikkan kembali harga TBS di pasar. Sebaliknya, berdasarkan Serikat Petani Kelapa Sawit, SPKS, harga TBS petani sawit swadaya di wilayah-wilayah anggota di 10 provinsi dan 14 kabupaten berdasarkan data tanggal 14 Juni tahun 2022 mayoritas kembali mengalami penurunan. Harga TBS petani sawit swadaya Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan sebesar Rp1.700 per kilo. Harga TBS petani sawit swadaya di Kabupaten Sanggau dan Sekadau Kalimantan Barat Rp2.000 per kilo dan Rp2.220 per kilo mengalami penurunan sebesar Rp100 per kilo dan Rp180 per kilo. Harga TBS petani sawit swadaya di Kalimantan Tengah, Kabupaten Seruian dan Kabupaten Kobar Rp1.650 dan Rp1.700 turun Rp100 per kilo untuk dikobar. Kemudian harga TBS petani sawit swadaya Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir masih di harga Rp1.700 per kilo. Harga TBS petani sawit swadaya Riau di Kabupaten Roan Hulu Rp2.000 mengalami penurunan Rp450 per kilo. Siak Rp1.700 per kilo mengalami penurunan sebesar Rp350 per kilo. Kuansing Rp1.920 per kilo mengalami kenaikan Rp100 per kilo. Selanjutnya harga TBS petani sawit swadaya di Sumut, Kabupaten Labuhan Rp1.500 per kilo mengalami penurunan Rp400 per kilo. Harga TBS petani sawit swadaya Jambi, Kabupaten Tanjung Tabung Barat Rp1.500 per kilo mengalami penurunan Rp710 per kilo. Harga TBS petani sawit swadaya di Sumatera Selatan Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Lalan, Rp1.400 per kilo. Turun sebesar Rp200 per kilo. Harga TBS petani sawit swadaya di Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat Rp1.970 per kilo. Turun Rp270 per kilo. Harga TBS petani sawit swadaya Aceh, Kabupaten Aceh Utara Rp1.800 per kilo. Turun sebesar Rp200 per kilo. Harga TBS petani swadaya ini juga masih sangat jauh perbedaan dengan harga TBS yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi, ada perbedaan sekitar Rp1.700 per kilo dari harga rata-rata TBS beberapa provinsi antara Rp2.500 Rp3.300 per kilo. Sekian harga sawit untuk tanggal 15 Juni tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.